Intro Setelah bertemu Maijen Soeharto dan para jenderal angkatan darat lainnya di markas Kostrat, Kolonel Kakao Bambang Wijanarko kembali bergegas menuju pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Hari itu, malam 1 Oktober tahun 1965, Bambang Wijanarko adalah perwira KKO, salah satu ajudan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia saat itu. Hari itu, Bambang Wijanarko diperintahkan Bung Karno memanggil Maijen Pranoto Rekso Samudro agar menghadap Presiden di Halim. Pranoto, asisten tiga Menteri Panglima Angkatan Darat itu telah ditunjuk Bung Karno sebagai kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat dalam sebuah rapat di Halim. Seperti diungkapkan dalam buku, Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang Wijanarko bercerita, misinya membawa Pranoto ke Halim gagal. Pangkostrat Maijen Soeharto ketika itu tak mengizinkan Pranoto berangkat ke Halim. Sebelumnya, Soeharto juga tak mengizinkan Brigjen Umar Wirahadi Kusuma. Pandang jaya saat itu yang dipanggil Bung Karno ke Halim. Alasan Soeharto, situasi belum jelas, Halim oleh Angkatan Darat ketika itu dianggap sebagai basis atau sarang dari komplotan Gerakan 30 September. Ditambah, adanya order dari Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani pada pagi hari yang mengumumkan dukungannya kepada Gerakan 30 September dan akan menghantam siapa saja yang akan mengancam revolusi. Tidak hanya itu, Maijen Soeharto juga berpesan kepada Bambang Wijanarko agar sesegera mungkin sebelum tengah malam Bung Karno dikeluarkan dari Halim. Sebagai seorang militer, Bambang paham pesan itu adalah sebuah isyarat jika Halim sebentar lagi bakal diserbu. Setelah memberi hormat kepada Maijen Soeharto, Bambang pun keluar dari markas Kostrat, lalu dengan jeep dan pengemudi yang sama ia kembali ke Halim melalui jalan Merdeka Timur. Perapatan, Pasar Senen, Cempaka Putih dan Bypass Di jalan Bypass sebelum lapangan Golf Rawa Mangun Bambang Wijanarko melihat berpuluh truk berhenti di pinggir jalan berisi pasukan. Sewaktu saya perhatikan pasukan, tadi ternyata memakai tanda-tanda yang sama dengan pasukan yang mengepung istana yang saya lihat pada pagi hari. Rupanya itulah pasukan pemberontak yang telah mundur dari tengah kota, kata Bambang Wijanarko dalam buku, Sewindu Dekat Bung Karno. Bambang sendiri tiba di Halim saat jarum jam menunjukkan pukul 20.00 lewat. Tiba, di Halim, dia segera menghadap Bung Karno, kemudian menyampaikan semua yang ia alami di markas Kostrat kepada Bung Karno. Terutama tentang Maijen Pranoto yang belum bisa menghadap, termasuk soal pesan Maijen Soeharto agar segala instruksi mengenai angkatan darat disampaikan ke Pangkostrat. Dalam kesaksiannya Bambang Wijanarko mengungkapkan, setelah mendengar laporan itu, Bung Karno sempat marah, hadir di situ Pak Leimena, Omar Dhani, dan Sabur. Sewaktu saya, akan menyampaikan laporan, masuk pula seorang Brikjen Angkatan Darat, dia ternyata Brikjen Suparjo. Saya laporkan kepada Bung Karno bahwa tugas sudah saya laksanakan. General Pranoto berada di markas Kostrat tetapi tidak dapat menghadap juga sekali lagi menyampaikan pesan Pak Harto agar untuk selanjutnya semua instruksi Bung Karno mengenai angkatan darat harap disampaikan kepada Pak Harto. Mendengar laporan saya itu kelihatan benar Bung Karno menjadi amat kecewa, bahkan juga menjadi marah. Dalam keadaan sehari-hari biasanya, saya akan terus diam melihat keadaan Bung Karno yang begitu. Tutur Bambang dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku, Sewindu Dekat Bung Karno. Petik 2. Melihat Bung Karno marah. Bambang Wijanarko coba memberi pemahaman. Bambang nekat memberanikan diri untuk berkata, Mohon maaf, Pak, izinkanlah saya menyarankan sudilah Bapak segera meninggalkan Halim. Mengapa, Bang? Tanya Bung Karno. Begini, Pak, hari ini saya telah banyak melihat dan mendengar keadaan di kota. Pagi tadi saya melihat pasukan tadi kenal di sekitar istana. Malam ini saya melihatnya lagi. Sewaktu saya di markas Kostrat saya dengar laporan bahwa gedung RR telah dikuasai kembali oleh pasukan Kostrat dan saya melihat pasukan-pasukan angkatan darat siap siaga dan bergerak di sekitar Monas. Sewaktu baru saja saya lewat bypass menuju kemari. Saya melihat berpuluh truk berisi pasukan yang berseragam sama dengan yang tadi pagi saya lihat. Di sekitar istana, tidak jauh dari lapangan Golf Rawa Mangun. Melihat dan mendengar itu semua saya menarik kesimpulan malam ini juga atau paling lambat besok pagi. Pasukan Kostrat pasti akan menyerbu Halim. Karena itu, Pak, saya mohon dengan sangat agar Bapak secepatnya meninggalkan Halim. Begitulah kata Bambang. Menurut Bambang, dirinya, sengaja waktu itu tidak menyinggung nama Soeharto. Ini adalah soal psikologis. Saya telah mengenal betul sifat Bung Karno yang kadang-kadang keras hati. Sama dengan keras hatinya Pak Harto bila mempertahankan suatu prinsip yang dianggapnya benar. Bung Karno pada saat itu sedang marah pada Pak Harto yang tidak mengizinkan Pak Umar dan Pak Pranoto menghadap Bung Karno. Semua saran apapun dari Pak Harto pasti tidak akan diterima Bung Karno. Sebaliknya Bung Karno tahu betul bahwa saya orang pasukan yang telah banyak berpengalaman dalam operasi-operasi taktis militer, kata Bambang. Bambang berharap dengan menggambarkan keadaan taktis di lapangan, Bung Karno akan mau mendengar sarannya. Dan yang terpenting waktu itu adalah, keluarnya Bung Karno dari Halim. Bung Karno